Intro Warga net yang sebagian besar adalah Boboto Menyerbu media sosial PT Liga Indonesia Baru Untuk meminta bantuan mengurangi jadwal padat Persib Agar bisa berprestasi di kancah Asia Persib pada musim ini disibukan dengan 2 kompetisi sekaligus Selain melakoni kompetisi domestik Persib juga tampil di ajang ACL2 Jika klub Liga 1 lainnya bermain hanya 1 kali dalam 1 minggu Dengan jarak 4 hingga 6 hari istirahat Persib Bandung bisa melakoni 2 laga dengan jeda 2 hingga 4 hari istirahat Padatnya jadwal ini juga kerap dibicarakan oleh pelatih Persib Boyan Hodak Dalam berbagai kesempatan Boyan kerap meminta PT LIB Untuk mengatur jadwal Liga 1 Agar memberikan keleluasaan bagi Persib mematangkan persiapan Kini Boyan tidak sendirian dalam meminta bantuan kepada PT LIB Dalam pantauan di sosial media Sejumlah warganet menyerbu Instagram PT LIB Seperti yang terlihat dalam unggahan terakhir PT LIB Warganet memenuhi kolom komentar meminta PT LIB Agar bisa mengatur jadwal Persib Bandung Adapun setelah jeda internasional bulan November ini Persib Bandung kembali dihadapkan dengan jadwal yang sangat padat Persib akan melakoni 9 laga dalam waktu 38 hari Baik di Liga 1 maupun ACL 2 Boyan Hodak hingga kini masih berharap PT LIB akan membantu Persib Dalam mencetak prestasi di kancah Asia Tuntasnya Gelandang Persib Bandung Matteo Kocijan janji akan melakukan usaha terbaik meski jadwal padat cukup menguras energi Matteo Kocijan menilai anggapan orang-orang yang menyebut Persib Bandung Terlalu mengeluhkan jadwal karena tidak memahami situasinya Meski begitu, Matteo Kocijan memastikan dia dan rekan-rekannya akan selalu berusaha tampil fai di setiap laga yang dilakoni Tentu saja ini jadwal yang berat, tapi juga tentu sulit bicara mengenai ini karena orang-orang juga tidak mengerti betapa beratnya ini Tapi tentunya kami akan berusaha yang terbaik dan melihat apa yang akan terjadi nanti Persib harus berbagi konsentrasi dan mengatur tenaga karena sejak September 2024 Harus melakoni jadwal padat di kompetisi Liga 1 dan ACL 2 Jidda internasional memberikan Persib kesempatan untuk menarik nafas Namun setelah itu jadwal padat kembali harus dihadapi Maung Bandung Terutama pada akhir November, di mana Persib akan menjalani tiga pertandingan dalam satu pekan Tentunya ini akan sulit, namun orang-orang tidak mengerti tuntasnya Kemenangan dramatis Persib Bandung atas Lion City membuat persaingan perebutkan tiket lolos ke fase grup ACL 2 di grup F menjadi memanas Pelatih Lion City, Aleksandar Rakovic, menyebutkan situasi di grup F saat ini menjadi rumit Karena semua tim masih berpeluang lolos ke fase knockout Dua pertandingan tersisa yang akan dilakoni masing-masing tim di grup F akan seperti menjadi laga final Sekarang grupnya terbuka, keempat tim manapun bisa maju ke babak sistem gugur Jadi ini akan menjadi dua final untuk semua tim Aleksandar Rakovic menyesalkan kekalahan yang diderita Lion City dari Persib karena dialami dalam situasi tim unggul dua gol Andai keunggulan bisa dipertahankan, Lion City sudah dipastikan lolos ke fase berikutnya Sayang sekali, kalau kami menang hari itu, kami sudah lolos Tapi mungkin kami harus melakukannya dengan cara yang sulit Berkat kemenangan atas Lion City, Persib menjaga peluang lolos ke fase grup setelah naik ke posisi 3 dengan mengumpulkan 4 poin Dan masing-masing tim masih memiliki dua pertandingan untuk menentukan lolos tidaknya ke fase berikutnya Tuntasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!